Kalimat Allah yang tidak terbatas, terus terngiang-ngiang dalam batin saya. Saya semakin yakin bahwa saya sedang terkoneksi dengan Allah yang tidak terbatas. Jadi harapan saya hanya boleh tertuju kepada dia, bukan kepada uang ataupun kepada manusia yang serba terbatas. Melainkan hanya kepada dia yang tidak terbatas. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, baik dengan menggunakan sarana ataupun dengan cara yang supernatural. Prinsipnya adalah kita harus terus dengar-dengaran pada suara Tuhan dan mentaatinya. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit pada saat masa kekeringan terjadi di Israel. Elia hanya taat. Dan di sana Tuhan memelihara Elia dengan menggunakan sarana sungai yang ada. Tuhan juga mempergunakan burung gagak untuk menghantarkan makanan. Selanjutnya Tuhan juga memerintahkan untuk Elia pergi ke janda di Sarfat. Di sana Tuhan juga memelihara Elia dengan menggunakan sarana, yaitu janda Sarfat itu sendiri. Tapi ada juga pengalaman Elia dipelihara oleh Tuhan tanpa sarana lahiria. Kitab 1 Raja-Raja 19, ayat 5-8 mencatat. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malekat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malekat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan empat puluh hari, empat puluh malam lamanya, sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Secara ilahi, malekat Tuhan mengantarkan roti bakar dan kendi berisi air. Tidak ada orang lain yang mengantarkannya. Tidak ada burung gagak, tidak ada sungai. Tapi tiba-tiba, ada di tengah-tengah padang gurun, Tuhan menyediakan makanan. Lalu yang ajaibnya lagi, makanan dan minuman itu dapat memberi Elia kekuatan selama empat puluh hari. Saya belajar sesuatu, bahwa Tuhan tidak bisa didikte dengan berbagai rumusan cara yang kita ketahui. Sebab pada prinsipnya, Tuhan tidak terbatas dengan itu semua. Dia sanggup bergerak dengan berbagai macam cara. Baik dengan menggunakan sarana, ataupun tanpa sarana. Jadi fokus saja pada suara Tuhan. Jika ia memerintahkan untuk menyiapkan sarana, lakukan saja bagian kita sebaik mungkin. Kalaupun tidak, ia tetap Allah yang tidak pernah kehilangan akal. Itulah yang terjadi pada Elia. Selama dirinya terus mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan tetap berjalan mengikuti agenda sorgawi, maka Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupannya. Jangankan Elia, bangsa Israel yang keras kepala dan terus melawan Tuhan, tetap saja diberi Tuhan makanan dari sorga. Mana turun dari langit setiap hari, selama empat puluh tahun. Apalagi kita yang mau mentaati dan berjalan seturut dengan agenda kerajaan, tidaklah mungkin untuk Tuhan meninggalkan kita. Tiba-tiba ada terlintas ayat firman di bawah ini. Kitab Yiremiah 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu Yiremiah fasal 17 ayat 7-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang akarnya mencapai air, pohon yang tidak takut panas, dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang. Daun-daunnya tetap hijau, dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Kekasih Tuhan, saya percaya, itulah suara Tuhan untuk saya. Sikap hati itulah yang akan membuat saya selalu terkoneksi dengan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Manusia terbatas, uang terbatas, segala hal yang lahiriah juga terbatas. Jadi saya harus pastikan, hati saya tidak menjauh dari Tuhan, dan berharap serta bergantung hanya kepada Tuhan saja. Bergantung kepada Tuhan sesungguhnya bukanlah kondisi pasif, melainkan dengan terus aktif mengejar dan mendesak masuk dalam realitanya, sampai ia berfirman, dan memastikan diri menjadi pelaku dari apa yang dia firmankan tersebut. Itulah kehidupan yang senantiasa harus saya jalani. Saya percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana dengan Anda? Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.